Saya membacakan nota pembelahan saya yang saya tulis di rutan barai skrip dan saya beri judul Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Yang mulia ketua dan kuota majlisakim Melakukan pembelahan secara maksimal dari tahapan pemeriksaan saksi, tahapan pembuktian, kita sudah melakukan pembelahan secara maksimal Dan pun juga waktu kita mengajukan pledoi, menurut kami, kami sudah melakukan yang terbaik Sekarang kita, waktunya kita berdoa dan kita serahkan kepada majlisakim Kalau dibilang optimis, Mbak Otri pastinya harus optimis Kenapa? Kalau kita tidak optimis, nanti kita tidak percaya diri terhadap proses persidangan yang sudah berjalan Kalau dari kami, kami selalu punya rasa optimisme Bahwa keadilan itu ada untuk orang kecil Jadi keadilan itu tidak hanya milik segelintir orang yang mampu dan kaya saja Tetapi orang kecil juga punya rasa keadilan Itu optimis kami Jadi semuanya kita percayakan kepada majlisakim yang sudah memimpin persidangan Berjalan secara baik, transparan, puntabel Dan ini semuanya kita serahkan kepada majlisakim Kita harus percaya Betul Mbak Otri, itu kan merupakan isi hati atau perasaan yang dia alami Ketika dia menghadapi proses ini sebagai bawahan pangkat paling rendah Kemudian sebagai latar belakang seorang brimok Kemudian bagaimana dia dalam kasus ini dia jauh dari keluarganya, orang tuanya Tetapi yang saya lihat poin yang baik adalah Dia bangga ketika dia berkata jujur Ini menjadi nilai value untuk banyak orang Bahwa ketika seorang bisa berkata jujur Itu merupakan hal yang baik Karena apa Mbak Otri? Sekarang nih kita sudah krisis orang yang mau berkata jujur Tetapi dalam hal ini, dalam kasus ini Richard Elisa menunjukkan value Menunjukkan nilai yang baik untuk banyak orang Jadi jangan takut untuk berkata jujur Seperti itu Mbak Otri Terima kasih